ini kayak gini guys, ini bekasnya dimakan semut ini ini bekasnya dimakan semut yang seharusnya nantinya bisa panjang ternyata bekas dimakan semut jadi dalam satu penggi ukuran 20 liter 20 liter itu hanya setengah tutupnya setengah tutupnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bayu S lagi guys untuk video kali ini Bayu S mau melakukan perawatan tanaman buah naga lagi guys yang masih baru guys ya atau di masa pertumbuhan tunas yang perlu kita siapkan untuk perawatan tunas ialah menanggulangi hama juga guys, selain mungkin obat cacar guys ya atau fungisida ya, tapi kali ini Bayu S lebih ke insektisidanya guys, jadi membasmi hama yang ada di tanaman buah naga, karena di tanaman buah naga yang masih baru biasanya semut-semut itu sering sekali memakan tunas-tunas yang masih muda guys, jadi semut-semut kecil oke, seperti apa contohnya nanti akan Bayu S perlihatkan ya mohon goh silahkan disimak terus seperti apa cara perawatannya nantinya oke, terima kasih mohon goh silahkan jadi ini guys, teman-teman bisa melihat itu ada semut guys ya semut kecil-kecil itu itu ada semut, semut itu juga sangat mengganggu sekali guys di perkembangan tanaman buah naga yang masih biasanya masih tunas-tunasnya masih baru biasanya dimakan oleh semut-semut tersebut guys jadi itu tunas-tunas yang masih baru itu biasanya semut seneng sekali guys jadi biasanya dimakan digerogoti tak coba carikan guys ya yang banyak semutnya coba cari yang sebelah sini biasanya guys tunas-tunas yang masih muda seperti ini ya ini ada semutnya juga guys ya kecil nah itu nah itu semut kecil itu nah nah ini semut kecil-kecil ini juga sangat mengganggu guys jadi biasanya memakan ini tunas yang paling pucuk ini guys yang paling pucuk ini biasanya dipangani guys kalau semut guys maka dari itu perlu dilakukan perawatan dengan cara pengobatan guys ya nah ini ini dia cari makan ini guys semut-semut kecil ini mana semutnya tadi nah ini udah dipucuk ini semut nah itu semut itu biasanya cari makan ini guys kalau untuk tunas-tunas yang sudah tua itu jarang sekali semutnya guys ini kayaknya mau dibuat ini guys mau dibuat sarang burung biasanya burung perkutut nah kita cari lagi disini ini gak ada yow nah gak ada ini biasanya disela-selanya guys nah itu ada semua juga guys ya ada semua jadi untuk perawatan tanaman buah naga selain kita merawat nah ini semutnya guys mood kecil-kecil kayak gini loh guys ini juga mengganggu sekali selain kita perawatan menggunakan insektisida guys ya kita juga melakukan perawatan menggunakan bumisida guys untuk tunas-tunas yang masih baru untuk mengantisipasi agar tidak tidak tumbuh cacar guys cacar itu jamur guys jamur yang ada di tanaman buah naga ini bekas bekas kotorannya burung biasanya burungnya kalau malam tidurnya di atasnya biasanya ini guys ini bekas kotoran burung kalau ini bekas kemarin pengobatan nah ini semut-semutnya guys semut-semutnya gini nanti mau bayu es obat guys ya bayu es obat biar nanti tidak memakan tunas-tunas yang masih baru soalnya sangat eman sekali guys kalau tunas masih baru terus dimakan semut itu kita menunggunya lama menginginkan tunas yang banyak ternyata malah dimakan semut kalau sudah tua-tua kayak gini guys ini sudah tidak mau semut guys sudah tidak mau ini rata-rata sudah tua tapi juga masih ada tunas-tunas yang masih kecil jadi kita antisipasi dengan cara pengobatan oke langsung saja guys ya bayu es akan melakukan pengobatan memakai apa ikuti terus biar nanti tidak gagal paham guys ya oke semoga terima kasih selamat menikmati oke guys jadi obatnya ini guys namanya progen 55 ini guys nah ini pakai obat ini ternyata obat ini juga sangat ampuh untuk menganang gulangi semut guys ya semut yang ada di tanaman kita sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati